Bali, pulau dewata yang menawan. Dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, toleransi berjalan dengan baik di destinasi wisata dunia itu. Warga LDII hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis. Dengan warga sekitar, bahkan sejak dini. Warga LDII di Padang Sambian sudah belajar toleransi dengan umat dari agama lain. Keindahan itu dipelajari oleh anak-anak dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di bawah Yayasan Bakti Mulia Abadi. Di PAUD Bakti Mulia Padang Sambian, anak-anak terlihat gembira. Setiap hari, mereka bermain sambil belajar dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Layaknya PAUD pada umumnya, selain belajar materi dari kurikulum dinas pendidikan, para cabai rawit, sebutan anak-anak di lingkungan LDII, mereka juga mengaji. PAUD Bakti Mulia berdiri atas inisiatif Yayasan Bakti Mulia Abadi pada tahun 2012. LDII Bali ingin membantu pemerintah dalam hal mencerdaskan generasi muda. Ini adalah langkah awal cita-cita pendirian PAUD Bakti Mulia. Di tahun 2012 itu, kami punya lahan yang seluas 300 meter ini, dan juga kebetulan anak-anak usia cabai rawit di lingkup PAC LDII Padang Sambian sudah cukup lumayan, sehingga kita bersama dengan pengurus harian dan punya inisiatif ide bersama untuk mewujudkan PAUD Bakti Mulia itu. Dan Alhamdulillah untuk pendirian PAUD Bakti Mulia, karena atas kerjasama dengan pengurus banjar Padang Gria, Keluran Padang Sambian, kita cukup baik berkolaborasi, pendirian PAUD itu cukup berjalan dengan lancar dan sampai sekarang ini. PAUD Bakti Mulia menanamkan kepada anak-anak iman dan keyakinan yang berasal dari kesadaran diri sendiri. Mereka didorong menghormati keyakinan teman dan tetangga yang memeluk agama lain. Kalau mereka menjalankan ibadah sesuai agama mereka, kita harus menghormati. Misalkan mereka sedang sembahyang, kita tahu, ya kita harus diam dulu. Kemudian selain itu, kita juga akan ajarkan menghormatinya dengan cara penjelasan. Misalkan di sekolah, mereka bertanya-tanya, kenapa kok kita libur? Sementara saudara saya di Jawa tidak libur, karena di balik itu ada hari-hari libur khusus yang khusus untuk agama Hindu. Contohnya kayak libur Saraswati, itu adalah perayaan untuk dewa atau dewi ilmu kependidikan. Nah, orang Hindu, mereka tidak boleh membuka buku, tidak boleh sekolah. Jadi mereka hanya sembahyang aja. Nah, kita yang muslim menghormatinya itu dengan meliburkan anak-anak tidak sekolah. Cabai rawit paut bakti mulia diajarkan pengertian untuk menghormati pemeluk agama lain. Saat nyepi misalnya. Guru paut memberikan penjelasan mengapa umat Hindu tidak beraktivitas. Mereka mematikan penerangan dan sembahyang di dalam rumah. Ketika para cabai rawit belum bisa mengerti dengan jelas, maka para guru memberikan contoh bagaimana cara bertoleransi dengan sesama. Para cabai rawit diajarkan tidak memilah-milah pertemanan berdasarkan agama. Ya, karena masih anak-anak ya belum bisa mengerti secara jelasnya gitu. Kita juga gurunya mencontohin. Jangan ketemu sama orang yang lebih tua, meskipun belinya bukan orang muslim. Kalau saya sendiri ya, sama pengawas-pengawas datang saya, apa namanya, jabat tangan saya cium tangannya. Meskipun dia bukan orang muslim. Itu pengawas kalau sama pengawas gitu. Atau mungkin yang lebih tua kayak ketua gugus gitu. Jadi gurunya yang mencontohin. Jadi dilihat anak secara langsung kan mereka tahu, oh ternyata bundaku kalau ketemu sama orang tua seperti ini sikapnya. Setelah lulus dari paut, anak-anak itu disiapkan menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain diajarkan penekanan karakter, mereka juga disiapkan aspek psikologis, fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Semua didukung agar kemampuan dan fisik mereka bisa tumbuh dengan baik. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton.